Para pelajar Indonesia di kota New York berkumpul akhir September di Kampus Universitas Columbia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang masa depan politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Ini sangat ngebantu banget sih, terutama buat maswa-maswa Indonesia yang ada di sini. Mungkin kita juga masih dapat hak pilihnya, tapi kita juga lumayan jauh dari Indonesia, jadi mungkin kadang-kadang agak cut off sama isu-isu yang ada di Indonesia. Kita ini punya kuasa loh, kita ini punya power yang harusnya kita juga manfaatkan, yang seharusnya juga jadi memotivasi kita, nggak cuma apatis. Acara itu digelar Bijak Memilih dan Columbia Indonesian Society. Kita di-approach oleh Bijak Memilih juga untuk mengadakan acara ini dan tentunya kita menyambut hangat. Kita biasanya di kelas juga berdiskusi membawa isu-isu yang memang terjadi di Indonesia, lalu kita pelajari dan kita diskusikan dengan international student lainnya. Bijak Memilih adalah gerakan independen yang digagas Think Policy dan What is Up Indonesia. Tujuannya untuk membantu pemilih, khususnya kalangan muda, membuat pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak peserta pemilu, bukan politik identitas. New York menjadi salah satu perhentian Bijak Memilih dalam roadshow-nya keliling Indonesia dan luar negeri. Meski jumlahnya kecil di luar negeri, pengaruh suara muda disebut sangat besar dalam pemilu 2024. Pasalnya, lebih dari separuh pemilih tahun depan adalah orang-orang muda. Proses politik ini kan sebenarnya supply and demand ya. Kita akan mendapatkan supply politisi, gagasan-gagasan yang bare minimum ketika kitanya juga tidak terlalu memerhatikan. Tapi ketika orang mudanya serius, memerhatikan, engage di dalam ruang demokrasi, maka kita mendemand politisi-politisi untuk kerja lebih keras gitu kan, untuk bisa menjual gagasan yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di website-nya, pengunjung bisa membaca rekam jejak setiap partai politik, dari keberpihakan mereka terhadap berbagai isu, hingga partai mana yang mengusung koruptor pada pemilu mendatang. Pertengahan September lalu, platform itu menjadi salah satu dari enam pemenang MIT Solve 2023 Global Challenges, kompetisi yang diikuti 1.500an pengusaha sosial dari seluruh dunia, yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah paling mendesak saat ini. Sampai hari ini tuh udah 1 juta views di website-nya Bijang Milih gitu, itu we take it as an achievement, berarti kan ada produk market fit yang organik gitu ya, terbangun. Tapi kedua, dan juga produk market fit secara, oh ide ini ternyata secara global tuh make sense juga gitu. Dalam waktu dekat, Bijang Milih akan menguliti rekam jejak dan gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Dari Kota New York, Rifandwi Astono, Randy Wicaksana, VOA.